Kita berjumpa dalam program Q&A, Tanya Jawab, Membahas Kasus. Dan saya berdua dengan Pak Alex Leo. Kalau pelayanannya mungkin lupa tadi yang kenalin. Pelayanan Bapak, apa Pak? Nama lembaganya Pak? Camp-nya? Healing, ini, Happy Life Program. Happy Life Program. Ada juga semacam camp healing movement, tapi untuk couples ya Pak ya? Itu kita sudah rubah namanya. Justru sekarang kita, Happy Life Program, ada yang untuk individual, juga ada yang untuk couples. Happy Life Program. Mantap. Ya, itulah pelayanan Pak Alex Leo dalam hal keluarga, bahkan juga untuk personal pribadi, lewat sebuah camp yang mengubah kehidupan. Kasus kelima. Adik saya, oh ini berarti adiknya. Dia bertanya soal adiknya. Adik saya 24 tahun sudah kerja, hamil di luar nikah dengan agama lain. Kami keluarga besar, kami keluarga besar dengan besar hati sudah mengampuni. kami berpikir kalau pacarnya dipaksa pindah Kristen, nanti malah nggak benar ikut Yesusnya. Lalu ada wacana, nikah beda agama, bisa oleh suatu gereja. Ya, saya tahu, itu bisa disiasati. Gereja tertentu bisa, atau di Bali bisa, atau ke Singapura bisa. Setelah ketemu dengan keluarga pria, tapaknya ini nggak terima kalau anaknya nikah beda agama. Karena dalam agama mereka, dianggap jinah kalau beda agama. Bapaknya bilang mau bunuh anaknya kalau sampai nikah beda agama. Jadi, anaknya ini yang si kaum pria. Jadi, sebentar, adiknya ini berarti yang perempuan. Yang bertanya ini adiknya yang wanita hamil dengan orang lain. Orang lain beda agama, dan papaknya pacarnya itu mau bunuh anaknya kalau dia masuk Kristen. Atau pindah atau nikah beda agama. Bahkan nggak peduli kalau setelah bunuh itu masuk penjara. Jadi, adik saya yang diminta pindah agama kalau mau nikah dengan anaknya. Nah, adiknya dalam posisi yang hamil, wanita. Adik saya langsung respon, nggak bisa. Saya tidak bisa meninggalkan keyakinan. Berarti, saya akan rawat janin ini sendirian. Pihak sana memberikan waktu untuk menjawab sampai lebaran ini. Waduh sekarang ini. Karena dia pikir adik saya buru-buru jawab. Oke, pertanyaannya bagaimana menyingkapi ini. Apakah misalnya keluarga pria mau nikah beda agama itu akan menjadi solusi? Atau akan lebih baik single parent daripada nikah beda agama seperti itu? Misalnya keluarga pria tidak terima kalau kami mau asus sendiri? Mestinya tidak. Karena dia pihak sisi pria. Sisi yang menghamili dan yang berat memang posisi yang wanita. Oke, tapi ini kita bahas. Misalnya, ini masih pakai misal-misal. Oke, nggak apa-apa. Kita baca juga. Misalnya kami asus sendiri. Bagaimana menyingkapi mental adik saya di masyarakat? Apakah perlu mengungsi ke tempat lain sementara waktu sampai melahirkan karena ada saudara yang menawarkan untuk mengungsi? Beliau belum dikarunia anak. Bagaimana cara merangkul yang sudah jatuh dalam dosa ini supaya tidak balik berdosa lagi? Seperti adiknya. Bagaimana cara mendidik anak muda zaman sekarang supaya nggak mudah banget akses pornografi? Oke, nomor tujuh mungkin kita hindari. Kita lewati aja. Supaya anak muda nggak jatuh pornografi dan lain-lain. Dalam topik yang lain. Tapi sekarang kita fokus pada kasus ini. Oke, silakan Pak Alex. Ya, saya teringat akan kisah Daud. Daud jatuh dalam dosa berselingkuh dengan Batsheba. Lalu Batsheba hamil karena perselingkuhan itu. Daud panik. Tentunya Batsheba juga panik. Karena pada saat itu Uriah sedang ada di medan perang. Dengan berbagai cara, Daud mengupayakan supaya Uriah pulang dan tidur dengan Batsheba. Singkat cerita lah. Kita singkat saja. Akhirnya Daud menutupi kesalahannya dengan kesalahan baru. Dia merancangkan pembunuhan Uriah. Walaupun tidak secara langsung. Jadi kesalahan berselingkuh ditutupi dengan kesalahan membunuh. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Waktu seseorang anak muda ini hamil, seringkali yang jalan keluar satu-satunya yang dipikirkan adalah segera mengawinkan mereka. Di dalam hal ini saya tidak bahas dulu perbedaan iman di antara keduanya. Tetapi bahwa, wah hamil langsung dinikahkan. Nah, menurut saya solusi itu seperti halnya Daud. Bisa saja menutupi kesalahan dengan kesalahan baru yang lebih fatal. Kalau seandainya baik calon istri maupun calon suami itu sebenarnya mereka sama sekali belum siap untuk masuk pernikahan. Ataupun mungkin mereka belum memiliki kematangan. Atau belum memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Atau juga belum saling mengenal secara mendalam. Itu mungkin saja dilakukan dalam hubungan singkat. Mereka berhubungan badan dan kemudian hamil. Nah, kalau kemudian diberikan solusi untuk kemudian menikahkan mereka secepat-cepatnya, menurut saya ini bisa saja menjadikan kondisi jauh lebih buruk. Nah, karenanya saran saya adalah sebelum ini segera dinikahkan, justru yang perlu adalah diyakini dulu bahwa kalau mereka masuk dalam pernikahan memang mereka sudah siap. Ataupun mereka paling tidak tidak akan menjadi sangat buruk kondisi pernikahannya. Nah, kalau akhirnya kondisi pernikahannya ini menjadi sangat buruk, menurut saya itu bukan solusi yang baik. Itu poin yang saya pingin sekali soroti. Yang kedua, juga memang perlu dipertimbangkan dengan pernikahan berbeda agama. Itu perlu sekali dipertimbangkan. Masalah iman. Dan saya juga bersyukur bahwa adik yang hamil ini ternyata juga memiliki keyakinan yang teguh. Dalam banyak kasus saya melihat, khususnya perempuan waktu dia sudah hamil, apapun dia lakukan untuk akhirnya masuk dalam pernikahan. Termasuk meninggalkan keyakinannya. Tapi puji Tuhan, dalam hal ini adiknya memiliki keyakinan yang teguh. Tetapi ini juga perlu kita pertimbangkan. Adik yang punya keyakinan yang teguh ini, apakah memang bisa hidup bersanding dengan orang yang sesungguhnya berbeda keyakinannya. Kalau mereka kemudian secepat-cepatnya dimasukkan ke dalam pernikahan hanya untuk menutupi aib. Karena ini sudah hamil. Jadi saran saya perlu pertimbangan yang sangat matang untuk membawa kedua anak muda ini masuk dalam pernikahan. Jangan sampai itu malah menjadi solusi yang akan menjatangkan sesuatu yang jauh lebih buruk buat keluarga ini. Itu dulu Pak Jarod, silakan. Oke. Saya sepakat dengan adiknya yang hamil tadi untuk tidak pindah keyakinan. Jadi nggak usah pakai misalnya, atau nanti kalau suami yang pihak laki-laki menuntut, yang biasa menuntut itu adalah pihak perempuan. Jadi misalnya laki-lakinya Kristen, wanitanya agama lain, pihak wanitanya bisa menuntut. Nikai anak saya. Kalau enggak, dia bisa mengancam. Tanggung jawab. Dan pakai agama saya. Karena pihak perempuan yang dihamili ini, tentu dia bisa menuntut. Karena dia merasa bahwa korban. Anak saya dicemarkan. Tanggung jawab dong. Tapi kalau pihak laki-laki, dia nggak akan minta tanggung jawab. Yang minta tanggung jawab itu yang pihak perempuan. Tanggung jawab dong, anak saya hamil. Tapi pihak laki-laki sudah tegas bahwa dia tidak mau juga pindah agama. Bahkan orang lain ngancam. Anak saya pindah agama, saya bunuh dia. Dia nggak bilang, saya bunuh kamu. Enggak. Dia nggak punya hak untuk membunuh yang pihak perempuan. Itu dia akan berusaha dengan hukum. Ada mati lebih besar lagi. Dan mestinya juga nggak begitu. Dan dia juga tidak bersikap begitu. Yang dia ancam anaknya. Maka, sekali lagi, sama. Tidak boleh menyelesaikan dosa dengan dosa yang lain. Misalnya, hamil diaborsi. Itu kan kayak Daud. Dia untuk menutupi, dia bunuh Uria. Emang dia tadinya berminta supaya Uria ini dipanggil pulang ke rumah. Supaya dia di rumah, supaya kalau orang sudah lama nggak bercinta, kan pulang ke rumah, bercinta. Tapi Uria idealis. Kan Uria malah bikin tenda di depan rumah. Dia nggak tidur sama istrinya. Dia nggak masuk rumah, dia tinggal di tenda. Daud dikasih tahu. Uria nginep di tenda. Karena Uria berkata, teman-teman ku perang. Maksudnya aku bercinta sama istri. Itu nggak layak bagi saya. Wah, ini orang idealis, ini pahlawan yang luar biasa. Wah, Daud ganti rencana lagi. Dan akhirnya Daud menyelesaikan dosa dengan dosa yang lain. Sampai Tuhan marah. Dan marahnya Tuhan itu tidak selesai dengan permintaan maaf Daud. Karena hukumannya Daud itu, waktu dia berjinah dengan Beceba ini, anakmu mati, kerajaanmu pecah. Dan betul-betul kerajaannya pecah setelah Salomo, Herubiam Rehabiam, Israel 12 suku, Yehuda dan Sukulewi satu negara, itu pecah dan sampai hari ini tidak pernah bersatu lagi. Pecahnya kerajaan Israel karena kesalahan Daud, berdosa dalam perselingkuhan dan perjinahan, dan menutupinya dengan dosa pembunuhan. Itu salahnya berlapis-lapis. Maka Tuhan marah. Waktu Daud sombong menghitung jumlah orang Israel, bangsa Israel kena tulah, Daud minta ampun, hukuman berhenti. Tapi kesalahan yang itu, hukuman tidak berhenti. Hukuman tidak dirubah. Dan itu dampaknya sampai sekarang. Israel yang sekarang ini, kalau kita pergi ke sana, itu suku Yehuda dan suku Lewi. Sepuluh sukunya nggak tahu kemana. Jadi di akhir zaman katanya bakal kembali. Tapi itu kan nubuatan yang dalam arti debatable. Yang jelas adalah dosa diselesaikan dengan dosa, Tuhan marah besar, Tuhan hukum dengan hukuman, yang tidak tergantikan dengan minta maaf. Sebagai pembelajaran. Makanya jangan menyelesaikan dosa dengan dosa. Jangan hamil di aborsi, dan jangan hamil menikah beda agama. Karena beda agama itu dosa. Menikah beda agama dilarang Alkitab. Maka kalau saya tegas, tidak untuk hal yang dilarang Alkitab. Nah, maka solusinya, ini malah sudah ada dalam pertanyaan. Apakah kami mengungsi, karena ada orang yang belum punya anak, sedia menampung, itu malah sudah jawaban yang Tuhan sediakan. Masalah nanti anaknya betul-betul mau diberikan kepada mereka, atau mau diasuh sendiri. Ada seorang wanita namanya Mira. Ini true story. Mira ini di Amerika. Dia bekerja sebagai suster. Tapi bukan suster untuk bayi, suster untuk opa-opa. Dan anaknya opa datang pulang mabuk, perkosa si Mira. 80 persen, bahkan sampai 90 persen orang yang diperkosa itu tidak hamil. Tapi Mira termasuk yang 10 persen. Dia hamil. Ini lebih sadis ceritanya semuanya. Orang hamil karena pacaran, saling mencintai. I love you, you love me, lalu bercinta. Ya, ini tentu sebuah masalah juga. Bukan saya meremehkan. Tapi Mira, masalahnya dia diperkosa. Dia sempat mau gugurkan, tapi Rok Kudus berbicara. Akhirnya dia taat sama Rok Kudus, nggak mau menyelesaikan dosa dengan dosa. Walaupun dia diperkosa. Tapi dia nggak mau gugurkan. Dia tunggu anaknya lahir, dia bawa ke Panti Aswan. Sampai di Panti Aswan, akhirnya dia bergumul lagi. Rok Kudus berbicara lagi. Kamu yakin? Ya, kalau bukan Panti Aswan, ini nanti diberikan kepada saudara yang nggak punya anak, itu saya termasuk merestui. Tapi ini kisah si Mira, ceritanya dia mau kasih ke Panti Aswan, akhirnya Rok Kudus berbicara, kamu yakin? Anakmu bakal dibelihara dengan penuh kasih sayang. Akhirnya dia bawa pulang anaknya. Dengan dikandungan, sudah ada rencana mau dibuang. Maka anak ini bertumbuh dengan penolakan. Kalau anak ini punya rencana untuk ikut opah, omahnya, saudaranya, yang mau menghadapi dengan kesayang, itu bukan rencana pembuangan. Maka saya bisa merestui. Tapi anak ini katanya mau dibuang di Panti Aswan. Akhirnya dia tumbuh dengan anak yang pendiam, tapi sekali berbicara pemberontak. Singkat cerita saja, anak ini belajar dari kisah Daud, sisi yang lain. Daud sisi yang lain kan Masmur 27-10, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi anak yang tidak dihadapkan orang tua. Karena Isai punya anak delapan, yang tujuh ini perawakannya tinggi besar. Sehingga di negara laut, perawakannya berbeda dengan yang lain. Bisa membayangkan dalam delapan keluarga, semuanya putih, satunya hitam. Makanya kalau tetangganya berkata, kok yang satu beda? Maka ibunya menjawab. Dalam kesalahan aku peranakan. Dalam kesalahan aku peranakan itu, kalau dalam bahasa aslinya, itu sebuah peribahasa seperti, ini kecelakaan. Kalau anak pertama kecelakaan, bisa ditafsirkan. Bapak ibunya Isai, pacaran remnya belum. Tapi anak bungsu. Jadi memang tafsirannya bisa liar. Kalau Pak Daniel Alexander pernah menafsirkan, yaitu anak hasil selingkuhan. Macam-macam bisa tafsir. Namanya tafsir, agar beli setuju, boleh tidak. Tapi intinya adalah, Daud tidak digandaki orang tuanya. Maka dia berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Artinya, orang tuanya tidak punya rencana untuk Daud. Makanya waktu Samuel datang ke rumahnya Isai, salah satu anaknya mau diberkati jadi raja, bahkan orang tuanya tidak mau mengumpulkan yang satu ini, si Daud ini. Nanti malah jadi pertanyaan lagi, kok beda sendiri ya? Harus ngomong lagi dalam kesalahan diperanakan. Jadi tidak usah diundang. Artinya, orang tua Daud tidak punya rencana untuk Daud. Dia lahir tanpa digandaki. Kira-kira begitu. Tapi kita tahu ceritanya. Daud, Tuhan punya rencana buat Daud. Si anak ini dapat cerita soal Daud, akhirnya dia mengambil kesimpulan. Orang tuaku tidak punya rencana untuk aku. Aku anak hasil perkosaan. Karena lama-lama orang tuanya cerita apa adanya. Karena budaya Amerika itu begitu, Eropa itu begitu. Jadi aku ini tidak dikehendaki orang tuaku. Tapi pasti Tuhan punya kehendak. Kalau enggak, enggak akan jadi. Akhirnya dia ganti pergumulan. Kalau begitu kehendak Tuhan itu apa? Oke, singkat cerita. Siapa si anak ini? Petro Batson. Penginjil luar biasa yang menjelajahi Afrika. Sampai akhirnya di Amerika sendiri dia punya televisi. Punya jaringan pelayanan yang luar biasa. Jadi Tuhan punya rencana. Kalau sampai anak itu jadi, janin itu jadi, Tuhan itu punya rencana. Makanya, saya setuju dengan rencana penyelamatan anak ini. Dan kasih tahu kepada anak ini, kepada ibunya, kepada adik kamu, yang bertanya, Tuhan punya rencana buat itu anak? Pilih arah baik-baik. Jangan ditolak. Jangan menyelesaikan dosa dengan dosa. Tidak ada anak haram. Yang ada bapak haram. Atau ibu haram. Makanya ibunya minta ampun sama Tuhan untuk dosa yang dialami. Lalu ibunya mengalami pemulihan pribadi. Besarkan Tuhan dalam cinta kasih. Kandung dalam cinta kasih. Ingat, dalam kandungan anak merekam. Masmur 139, 1314. Dalam kandungan aku direkam. Karena itu pasif. Kalau aktifnya, aku merekam. Bahkan secara ilmiah, sidik jari kita itu dibentuknya dalam kandungan. Ini rekam jejak pembangunan otak. Jadi, dalam kandungan, kandung baik-baik, walaupun ini anak hasil pacaran, dan bapaknya nggak ada, bawa nantri ke bapak, bapak sorgawi, supaya nyata rencana Tuhan, bahwa sperma dan telur itu ketemu tidak kebetulan. Tapi, menikah beda agama, itu dilarang firman Tuhan. Jangan melakukan yang dilarang lagi, kalau sebelumnya melakukan, yaitu seks sebelum menikah. Maka, selebihnya, kalau kita mengikuti firman Tuhan, selebihnya Tuhan yang atur. Nggak usah misalnya lagi, nanti kalau dia marah bagaimana? Oke, tetap aja kalau marah, ya dihadapi bahwa aku, imanku lebih penting. Aku sekarang mengambil keputusan, bahwa pacaran dengan kamu itu salah, apalagi melakukan seks itu salah, saya nggak mau salah lagi. Saya nggak mau pindah agama, dan orang tuamu kan nggak setuju menikah beda agama. Jadi memang jawab aja dengan keyakinan yang benernya bagaimana itu sebagai jawaban. Dan percaya saya, menyelesaikan sebuah dosa dengan kebenaran, Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan bisa berkarya, harapan saya, kisah anak ini nanti seperti kisahnya Petrovesen. Atau kalau mau baca buku lagi, anak siapakah? Anak siapakah aku? Itu ditulis oleh seorang gembala di kota New York, sampai ke sana namanya lupa, itu anak yang dibuang orang tuanya. Dan itu akhirnya dia hampir serupa, menemukan panggilan hidupnya, dan sekarang jadi gembala sebuah kerja yang besar di kota New York, dan dia menulis buku, Anak siapakah aku? Dan jawabannya adalah, aku anaknya Tuhan. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi, tidak ada masalah dengan anaknya. Maka jangan anak yang tidak bersalah ini dibunuh, atau dibuang. Tapi kalau ada yang mengadopsi, karena nggak punya anak, dan akan dicintai seperti anak sendiri, boleh. Nanti boleh, kalau saya punya buku namanya, istri saya menulis bersama Bu Herianti, menjadi seorang ibu. Itu mengajarkan nanti begitu, anak usia dini, bahkan sudah dikasih tahu, itu anak adopsi. Jadi, tidak ada sebuah kebaikan dari ketidakjujuran. Jadi, anak-anak adopsi yang tidak dikasih tahu apa adanya, ujung-ujungnya memberontak dan bermasalah. Justru lebih baik dikasih tahu, dengan mengatakan bahwa, demi cinta mamah kepada kamu, kamu diadopsi. Dan yang mengadopsi berkata juga, demi cintaku kepadamu, seperti anak apa adanya, kamu adopsi. Dia tahu siapa bapak, ibu, si ibunya. Untuk anak angkat, tulis awal, tapi untuk soal itu, hamil suruh menikah, boleh setelah remaja. Ketika diberitahu bergejola, tapi lebih mudah ditangani, daripada ditahu dari orang lain, atau dia menduga-duga. Karena anak angkat itu, suatu saat pasti akan sadar, ketika dia belajar DNA, kok aku tidak mirip sama orang tuaku. Marahnya dia adalah, ketika tahu dia dibohongin. Bahkan ada kisah yang sangat ekstrim, orang tuanya mengakui, di hari pernikahan. Dan dia kabur di hari pernikahan itu, dia marah kepada orang tua angkatnya, kenapa selamanya aku dibohongin. Dan dia marah sama orang tua aslinya, kenapa aku dibuang. Kan sangat menyedihkan ya, kalau pikirnya tuh, wah, mau menikah saatnya tahu. Kabur. Nah, malu deh semuanya. Jadi, itu tidak akan terjadi, justru ketika diberitahu lebih awal. Lebih lengkapnya nanti baca buku, menjadi seorang ibu, ada masalah mengenai anak adopsi. yang ditulis, bab itu ditulis oleh ibu Herianti. Dia seorang PhD, dosen psikologi, dan dia banyak menangani kasus anak bermasalah dari anak adopsi. Dan boleh dikatakan, begitu ditangani, ya selesai. Caranya dengan kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi, ketika orang tahu kebenaran, mungkin bergecolak. Tapi kebenaran, itu memerdekakan. Kebenaran itu akan membantu si anak nanti menemukan gambar diri dan jati dirinya. Yang penting semuanya bercerita apa adanya, dan jujur, dan di dalam kebenaran, ada jalan keluar. Di dalam kebohongan, nggak ada bohong putih. Semua kebohongan akan berbuahkan hal yang tidak baik. Jadi, masih ada harapan untuk membawa anak ini menjadi anak yang luar biasa. Oke, Tuhan berkati.